Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat video pembelajaran interaktif Menggunakan handphone pada aplikasi KineMaster Jadi silahkan Bapak Ibu yang belum menginstall KineMasternya silahkan di install di Playstore Dan pada video deskripsi video ini saya juga akan lampirkan link Untuk Bapak Ibu download aplikasi KineMaster mod atau modifikasi Pertama-tama pastikan kita sudah menginstall dan membuat video pembelajaran Yang terdiri dari materi Kemudian Suara dan Video ya Atau tampilan mengajar Setelah itu Kita akan membuat project baru Caranya kita klik ini Tambah Kemudian kita pilih ukuran Oke setelah itu kita masukkan video atau gambar yang akan kita edit Tapi pertama bisa juga saya masukkan dulu intro ya Kemudian saya pilih ya oke tampil setelah itu saya tutup Selanjutnya saya akan masukkan Materi pembelajaran Video pembelajaran yang sudah kita rekam Tapi sebelumnya saya buatkan background dulu Jadi saya klik ini media Kemudian saya cari backgroundnya Oke disini ada background banyak saya pilih yang ini Oke sudah ya Kemudian setelah itu kita klik ini Ya setelah itu kita perpanjang saja Dengan cara klik Kemudian kita tarik yang warna kuning Sampai batas yang sesuai dengan videonya ya Seperti ini Setelah itu kita bisa berikan Apa ini Transisi dengan cara Kita klik Tanda tambah ini Oke Kemudian kita cari transisinya yang kita suka Misalkan saya pilih yang Ini Kemudian ini ya Coba kita perhatikan ya Hasilnya seperti itu Kemudian ini bisa kita geser Untuk mempercepat ataupun memperlambat ya Oke Setelah itu kita klik Tanda ini Oke selesai Kemudian Selanjutnya kita akan masukkan Pertama Video Animasi green screen Guru mengajar ya Karena kenapa Karena video pembelajaran ini tidak menampilkan wajah Maka kita cari Animasi green screen yang ada di youtube ya Oke kita tarik Setelah itu kita akan masukkan green screen guru mengajar dulu Karena yang kita mau simpan itu adalah Green screen guru mengajar Maka kita masukkan di layar kedua ya Atau lapisan kedua Jadi kalau kita mau masukkan dia Maka kita pilih lapisan Kemudian kita pilih media disini Jadi beda ya Jadi kalau kita ingin simpan Setelah video Sebelumnya maka kita langsung ke media Tapi kalau di bawah Kita pilih lapisan Oke Kemudian kita cari Green screen video Oke Ini ada beberapa Saya pilih yang ini saja Kemudian kita pencet Oke Setelah itu Karena yang kita ingin ambil cuma Orangnya saja Maka kita crop saja Caranya kita pangkas Pemangkasan Oke Kemudian kita tarik ya Kita tarik Oke Setelah itu kita Pilih ini Ya Selanjutnya Kita hilangkan background Green nya Hijaunya Dengan cara kita klik Videonya Kemudian cari Kunci kroma ya Ini Kita klik Kemudian kita aktifkan ini Oke Hilang ya Nah ini juga bisa kita memperhalus Ini juga Oke Setelah itu kita Simpan di posisinya Oke Kita simpan disini saja Oke Selanjutnya kita Klik Tanda benarnya Oke Sudah Setelah itu Kita akan Masukkan Suara Dan presentasi Dari Yang kita Sudah rekam ya Caranya Jadi kita pilih Lapisan kembali Karena kita Masukkan di layar ketiga Kemudian media Selanjutnya Kita Saya simpan di Export Ya Ini ya Setelah itu Saya pilih ini Ya Oke Jadi Selanjutnya Sama Kita crop Saja Dengan cara Mengkasar Kemudian Kita pilih Persentasi Saja Oke Setelah itu Kita klik Kemudian Selanjutnya Kita Sesuaikan Saja Di Papan tulis Ya Kita sesuaikan Besarnya Oke Jadi hasilnya Seperti ini ya Jadi kita sesuaikan Dengan besarnya Oke Nanti bisa Diperbaiki Kemudian Setelah itu Kita Klik ini Oke Sudah jadi Kemudian Jika kita ingin Menambahkan Text Maka Kita Letakkan dulu Posisi mana Kita memasukkan Textnya Jadi Tanda Garis ini Mengandalkan Posisi Ketika kita Masukkan Textnya Kita Masukkan Disini Saja Kemudian Pilih Lapisan Kemudian Pilih Text Kemudian Kita Tulis Misalnya Oke Setelah itu Kemudian Kita Geser Jadi Bisa kita Perbesar Juga Kemudian Pertama Kita bisa Berikan Animasi Masuk Ini ada Banyak Misalnya Saya Memoder Saja Saya Oke Kemudian Saya Klik Lagi Saya Saya Mengganti Warnanya Ini Warnanya Misalnya Warna Merah Eh Warna Hijah Saja Oke Kemudian Ini Adalah Pilihan Pilihan Yang Lain Bisa Kita Berikan Misalkan Kita Ingen Berikan Warna Latar Bisa Juga Disini Warna Bayangan Misalkan Kita Aktifkan Ya Kemudian Kita Bisa Tambahkan Oke Sebenarnya Kita Bisa Berkreasi Ya Bapak Ibu Oke Setelah Itu Kita Coba Dari Awal Jadi Kita Tarik Kemudian Kita Coba Jalankan What if Bagaimana Kalau Misalnya Saya Tambahkan Ya What if I Do This For you Bagaimana Kalau Saya Ya Oke Pastinya Berhenti Jadi Caranya Adalah Kita Tarik Ini Sampai Pada Batasnya Kemudian Kita Bisa Perkecil Oke Kita Sampai Disini Saja Kemudian Kita Potong Ya Kita Potong Dengan Cara Klik Gambarnya Eh Videonya Kemudian Kita Pilih Kunting Kemudian Kita Pilih Potong Bagian Kanan Video Ya Oke Hasilnya Seperti Ini Kemudian Kita Klik Ini Oke Kemudian Misalnya Kita Coba Kembali Kemudian Kita Jalankan Ya What If Kita Bilang Ke Teman Kita Yang Sangat Lapar Ini Tadi What If I Cook Something For You Bagaimana Kalau Oke Oke Seperti Itu Mudah Setelah Itu Kita Lakukan Proses Pengeditan Kita Bisa Save Klik Kemudian Klik Simpan Ya Oke Jadi Kita Ini Proses Simpan Atau Export Ya Export Ke Dalam Bentuk Video Setelah Selesai Ini Adalah Sudah Simpan Kita Coba Jalankan What if Bagaimana Kalau Misalnya Saya Tambahkan What if I Do This For You Oke Bagaimana Kalau Saya Melakukan Ini Untuk Bapak Ibu Pendidik Salam Indonesia Merdeka Belajar Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Uwabarakatuh